Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud menegaskan komitmennya untuk meneruskan kerja-kerja profesional ketika nantinya terpilih menjadi Wakil Presiden 2024-2029. Menurutnya dengan pengalaman dan keilmuan yang dimilikinya, ia bersama pasangan capresnya Ganjar Pranwo berencana mengakselerasi upaya penurunan kemiskinan di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Salawat Persatuan Indonesia di lapangan sepak bola perampelan Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat Malam. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menambahkan kemiskinan bisa segera diturunkan ketika korupsi diberantas dan hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Oleh karena itu, menurut Mahfud, Indonesia harus dijaga dan dirawat agar kekayaan yang dimiliki bisa dinikmati seluruh masyarakat. Dia pun mengingatkan untuk dapat memilih pemimpinan terbaik dan hal itu bisa dilihat dari track record pada capres dan cowok pres yang saat ini sedang berkonsestasi pada Pilpres 2024. Lagi kita jaga Indonesia ini. Indonesia ini kaya raya. Indonesia ini kaya raya. Kalau korupsi bisa diberantas, hukum dan keagilan bisa ditegakkan, maka tidak akan ada raya Indonesia itu yang miskin. Karena konstitusi kita menjalin tidak boleh ada raya Indonesia yang miskin. Kalau dalam tahapan-tahapan sekarang kita merencanakan, yang tahun 2045 kira-kira akan kemiskinan itu tidak ada. Tapi itu semua bisa dipercepat. Bisa diaksalerasi manakah kita bekerja secara profesional. Terima kasih telah menonton!